Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Kami akan membahas selengkapnya bersama dengan Ibu Elsha M. Escani, Direktur Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia dan juga bersama dengan Bapak Daryanto Witarsai, Ketua Specialty KV Association of Indonesia, SCAE. Terima kasih Ibu Elsha dan Pak Daryanto sudah bergabung bersama Metro TV. Saya ingin ke Ibu Elsha terlebih dahulu nih Ibu. Ibu, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memperkenalkan dan juga memperluas pasar UMKM di kelaran G20 Jalur Finansial pekan ini Ibu? Terima kasih Mbak Mercy. Tentu kita semua memahami bahwa penyelenggaraan pertemuan finance dan central bank deputis yang ketiga ini yang dilanjutkan dengan pertemuan finance minister dan central bank governors yang ketiga juga merupakan sebuah event yang sangat-sangat penting. Di sana berkumpul berbagai pemangku kepentingan utama global. Kita mengeluarkan gagasan, mendiskusikannya, dan mencoba membuat impact secara global. Ada 69 delegasi, pimpinan delegasi yang tentunya tidak dari 71. Jadi betul-betul sangat menarik bagi para delegasi G20 ini untuk hadir di Bali. Dan tentunya mereka tidak datang sendiri. Jadi ada lebih sekitar 500 delegasi secara keseluruhan. Ada akademisi, ada delegasi itu sendiri, ada industri, ada perwakilan UMKM dan masyarakat. Dan di sini kita mencoba untuk memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan dan untuk mengangkat produk-produk lokal khususnya produk UMKM. Jadi kita mencoba, akan diselenggarakan pameran di ajang G20 ini tanggal 13 sampai dengan 17, 50 produk UMKM, 50 produk dari 50 UMKM dipamerkan. Maksud kami, maksud kami 50 produk dari 50 UMKM yang kami pamerkan di sini. Jadi produk ini dikurasi secara sangat-sangat ketat untuk kualitas maupun rasa, karena ada produk wastra, produk handicraft, ada produk makanan dan minuman, kopi terutama, dan snack. Jadi dikurasi dengan baik, semuanya merupakan UMKM yang sudah berorientasi ekspor dan tentunya juga sudah menerapkan digital pada berbagai fungsinya, terutama sistem pembayaran digital mengimplementasikan QRIS. Dan ini kami jadikan juga sebagai salah satu bagian dari implementasi kerangka kerja pengembangan UMKM Bank Indonesia, di mana salah satunya adalah memperluas akses pasar. Jadi kita memperkenalkan produk ini kepada dunia yang datang ke Indonesia untuk melihat sendiri bagaimana produk-produk unggulan yang dihasilkan, terutama oleh UMKM Indonesia yang sangat-sangat beragam ini, bisa menarik hati mereka. Mungkin itu. Baik Bu, ada 50 produk UMKM yang dipamerkan di event G20 ini ya Bu. Salah satunya yang dipamerkan adalah kopi nih Bu. Nah sekarang saya ingin ke Pak Daryanto, Pak ini adalah salah satu peluang nih untuk memasarkan produk ke luar negeri Pak. Seberapa siap dari asosiasi kopi Pak untuk memperluas pasar ekspornya? Ya, terima kasih Mbak Mersi. Ya mungkin dengan yang kita tahu ya, mungkin selama ini UMKM adalah salah satu, boleh dibilang salah satu ketahanan untuk memperkuat ekonomi kita di masa pandemi. Jadi dengan adanya digitalized platform dan segala macam, itu banyak kopi shop-kopi shop, barista-barista, even petani-petani yang dulunya tidak bisa mengekspor kopi, sekarang dengan digital mereka bisa memperkenalkan kopi Indonesia jauh lebih luas ke mancanegara, dan even petani bisa ke kota-kota yang lebih besar. Dan I think, I hope dengan adanya platform digital dan itu bakal mempermudah semuanya untuk perkopian UMKM di Indonesia. Berarti sudah siap Pak kalau ada peningkatan pesanan? Sudah siap. Sudah siap. Kopi apa sih Pak yang paling favorit di sana Pak yang diperkenalkan? Oke, contohnya kita juga ada satu yang kita sudah jalankan itu namanya Auction Cup of Excellence, itu juga melewat digital. Jadi kopi-kopi Indonesia kita kurasi, ada sekitar 500 petani yang kita kumpulkan, kita kurasi, kita auction, lelang, dan pembeli-pembelinya adalah itu roster-roaster dari seluruh dunia. Dan itu kopinya ada dari Aceh dan sampai ke Flores. Dan pemenangnya tahun ini adalah dari Aceh Gayo. Oke, menarik sekali ya Pak Daryanto. Tadi Ibu Elsa juga katakan tidak hanya produk kopi, tapi ada produk lain yang sudah dikurasi oleh Bank Indonesia. Kita pengen tahu nih Bu, ada produk apa lagi sih selain kopi. Tapi kita akan bahas lebih lanjut usai jeda iklan berikut ini ya, Bu Elsa dan Pak Daryanto. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Zona Bisnis Metro TV. Ya Pak Mirsa, kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai kehadiran UMKM Indonesia dalam pertemuan G20 di Bali Pekan ini. Masih bersama kami Ibu Elsa dan juga Bapak Daryanto. Saya ingin tanya nih ke Bu Elsa, selain kopi, ada produk apa saja sih Bu dari Indonesia yang dipamerkan di gelaran G20 Bali Pekan ini? Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Mersi, produknya banyak sekali. Jadi saya mau koreksi tadi, yang 50 itu UMKM-nya. Jadi produknya sangat-sangat beragam, berasal dari berbagai UMKM, apa namanya, dari seluruh Indonesia. Jadi kalau untuk kopi saja bahkan ada dari Aceh, Sibolga, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Bali, NTB, dan Papua. Nah ini produk ini selain dipamerkan, juga disajikan sebagai snack di dalam pertemuan G20. Jadi kita mencoba memperkenalkan langsung sebagai snack di dalam meeting-meeting tadi. Sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu delegasi menyukainya, mereka bisa langsung datang ke area pameran dan membelinya sebagai oleh-oleh. Dan ini juga untuk kopinya, kita juga menyediakan pojok kopi yang menyediakan kopi secara gratis, sehingga bisa dicoba oleh seluruh delegasi. Nah apa saja produk-produknya, itu terdiri dari 17 UMKM wastra atau kain-kain berasal dari seluruh Indonesia. Ada songket dari Sumatera Selatan yang menggunakan pewarna alam dengan pengwajin perempuan. Ada kain batik dari Madura, ada juga kain-kain dari pekalungan yang merupakan batik yang disulam dan menggunakan sutra. Lalu ada juga produk UMKM kerajinan atau handicraft. Lalu ada 11 UMKM kerajinan, 12 UMKM makanan dan minuman. Dan semuanya sudah kami kurasi, saya ikut mencoba dan approve. Sangat-sangat bagus, baik kualitas maupun rasanya. 7 UMKM kopi tadi dan 3 UMKM kategori yang lainnya. Jadi sangat-sangat banyak. Nah untuk produk-produk kerajinan tadi, bentuknya bisa tas, bisa home decor, bisa sepatu, dan lain sebagainya. Oke, baik. Berarti ini produk-produk yang ditawarkan ini khas Indonesia ya, Bu. Makanya sesuai dengan tema Taste of Indonesia. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu, mengenai tema Taste of Indonesia. Untuk tema Taste of Indonesia ini sebetulnya merupakan refleksi daripada keragaman budaya yang ternyata menginspirasi UMKM kita untuk berkreasi, berinovasi, dan menghasilkan produk-produk yang sangat beragam. Jadi dari situlah maka kami coba juga menampilkan apa hasil-hasil dari UMKM ini. Yang sudah dikurasi, yang sudah dipilih, dan merupakan UMKM unggulan yang terbaik dari seluruh Indonesia, memiliki keunikannya masing-masing serta keunggulan-keunggulannya sendiri. Sehingga harapannya delegasi bisa melihat dan merasakan betapa kayanya Indonesia yang ternyata memiliki produk UMKM yang sangat-sangat beragam, dengan kualitas sangat-sangat baik, menjaga heritage, namun juga banyak yang sudah diinovasi, sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang bisa dipakai. Kami juga di sini mencoba untuk memberikan experience yang lebih baik kepada para delegasi dengan misalnya produk wastra, kami sediakan juga penjahit, sehingga kalau misalnya delegasi ingin langsung menjadikan produk misalnya kain batik, kain tenun tersebut menjadi kemeja atau baju, mereka bisa langsung menjahitkannya dan bisa selesai dalam satu hari. Lalu untuk kopi dan makanan tadi, di samping disediakan di ajang-ajang meeting, sehingga mereka bisa langsung coba, kami sediakan juga di sekitar lokasi meeting dan juga bisa dibeli dalam hal ingin menjadikannya sebagai oleh-oleh. Baik, Bu Elsha, kita mau kembali lagi nih kepada Rianto. Manfaat apa, Pak, yang sudah dirasakan oleh UMKM selama event G20 pekan ini? Dan apakah banyak yang tertarik dengan kopi Indonesia, Pak? Ya, sebenarnya banyak sekali ya, mungkin bukan cuma dari segi turismnya yang naik, tapi di sini saya juga lihat banyak members-members kita yang ada di tempat sana, juga mereka sebagai barista dan mereka menjadikan kopi. Dan pasti otomatis per kopian dan turism di Bali pasti naik semua. Dan Bali, kayak kita sudah tahu, nah itu salah satu tempat destinasi yang lagi hot town ini ya. Jadi, not only turis dari luar negeri, dari lokal pun juga datang di sana. Dan komunitas kopi di sana juga sangat antusias sekali sudah menanti-menantikan. Baik, sedikit Bu Elsha, boleh dijelaskan ke depannya Bang Indonesia akan melakukan apa lagi nih supaya UMKM kita produknya semakin dikenal luas di dunia, Bu? Oke, jadi sebagaimana tadi, apa namanya, kami memiliki kerangka kerja pengembangan UMKM yang sudah, apa namanya, terus-menerus kami implementasikan. Yang pertama tentunya penguatan kapasitas dari UMKM tersebut sehingga bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas yang diminati secara global. Nah, penguatan kapasitas ini tentunya diiringi juga dengan aspek upaya untuk mendapatkan informasi, data mengenai apa tren atau apa demand dari global itu sendiri. Jadi, kami memiliki kantor perwakilan di berbagai belahan dunia. Ada lima kantor perwakilan kami yang akan memberikan informasi dan di mana kami juga mengintegrasikan informasi tersebut untuk selanjutnya kami komunikasikan kepada UMKM-UMKM Binaan Bang Indonesia untuk dapat menghasilkan produk yang bukan hanya berkualitas dan tentunya juga sesuai dengan minat daripada konsumen-konsumen di berbagai belahan dunia. Yang kedua adalah korporatisasi. Jadi, korporatisasi di dalam rangka kerja UMKM Bang Indonesia adalah untuk memperkuat kelembagaan UMKM ini. Jadi, kalau UMKM ini semula kecil, lalu kami akan dorong untuk bekerja sama dengan UMKM yang lain. Sehingga mereka bisa saling belajar, memanfaatkan resurs bersama, dan memudahkan juga dalam aspek pembinaannya. Kelembagaan yang kuat dan kemudian menjadi semakin besar, bisa menjadi korporasi, dan kemudian bisa bekerja sama dengan buyers-buyers yang lebih besar untuk ekspor. Iya, Ibu Elsha itu menjadi harapan kita bersama ya Ibu Elsha dan juga Pak Daryanto supaya melalui adanya event internasional G20 ini bisa banyak melibatkan UMKM dan juga membuat UMKM segera naik kelas. Terima kasih banyak Ibu Elsha dan Pak Daryanto untuk waktu dan kesempatannya. Sukses dan selamat kembali peraktifitas. Pak Wirso, perbincangan tadi sekaligus menutup zona bisnis sore hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Metro TV